Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Selama beberapa dekade, Afrika Selatan berada di bawah serangkaian undang-undang yang membagi masyarakat berdasarkan ras. Sebagai akibatnya, kesenjangan sosial antara kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan menjadi salah satu masalah sosial yang paling kompleks dan sulit diatasi. Masalah ini telah berlangsung selama berabad-abad dan akarnya dapat dilacak kembali ke masa penjajahan oleh bangsa Eropa. Mulanya, Afrika Selatan dihuni oleh suku-suku pribumi yang hidup berdampingan secara damai. Tetapi kemudian, kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-17 membawa perubahan besar bagi tatanan sosial dan ekonomi di Afrika Selatan. Bangsa Eropa, yang sebagian besar berkulit putih, mulai menguasai wilayah Afrika Selatan dan mendirikan sistem perbudakan, yang pada akhirnya memunculkan diskriminasi dan eksploitasi terhadap orang-orang kulit hitam. Pada abad ke-20, Afrika Selatan dijajah oleh Inggris. Pemerintah Inggris menerapkan sistem apartheid, sebuah istilah dalam bahasa Afrika yang berarti, keterpisahan, yang secara resmi melegalkan diskriminasi rasial terhadap orang-orang kulit hitam. Dengan adanya sistem ini, terciptalah jurang kesenjangan sosial dan ekonomi antara kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi, kekerasan, serta konflik sosial. Kesenjangan ini juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Afrika Selatan. Kesenjangan itu dapat dilihat dari sisi pendapatan, di mana orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan memiliki pendapatan rata-rata yang jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang kulit putih. Pada tahun 2022, pendapatan rata-rata orang kulit hitam adalah sekitar 3 riburan per bulannya, sedangkan pendapatan rata-rata orang kulit putih adalah sekitar 10 riburan per bulannya. Selain soal pendapatan, orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan berkualitas dibandingkan orang kulit putih. Hal ini menimbulkan perbedaan yang sangat besar dalam tingkat melek huruf dan keterampilan antara kedua kelompok tersebut. Orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan juga memiliki kesempatan kerja yang lebih rendah dibandingkan orang-orang kulit putih. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor, termasuk diskriminasi rasial, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Serta kurangnya akses terhadap modal. Orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan memiliki kesehatan yang lebih buruk dibandingkan orang-orang kulit putih. Hal ini disebabkan oleh faktor kemiskinan, kurangnya akses kelayanan kesehatan, dan tingkat penyakit yang lebih tinggi. Salah satu aspek terpenting dari sistem apartheid di Afrika Selatan adalah pemisahan ras yang ketat, termasuk pemisahan hunian. Orang-orang kulit putih diizinkan untuk tinggal di manapun mereka mau. Tetapi di sisi lain, orang kulit hitam dipaksa untuk tinggal di kawasan yang terpisah yang seringkali berupa pemukiman kumuh, miskin, dan terpencil. Pemerintah apar membagi Afrika Selatan menjadi 10 negara bagian yang masing-masing dirancang untuk menampung satu ras. Negara bagi kulit putih, yang mencakup sekitar 80 persen wilayah negara, memiliki infrastruktur yang jauh lebih baik daripada negara bagian kulit hitam. Kota-kota kulit putih memiliki rumah-rumah yang bagus, sekolah-sekolah yang baik, serta fasilitas umum yang juga lebih baik. Sebaliknya, kota-kota kulit hitam seringkali tampak kumuh dan kekurangan fasilitas. Orang-orang kulit putih yang hidup dengan penuh kejayaan di Afrika Selatan adalah golongan minoritas. Kendati demikian, mereka memiliki kekuasaan dan kendali yang tidak terbatas. Minoritas kulit putih yang mengendalikan pemerintahan apar adalah Afrikaner, yaitu keturunan sebagian besar penjajah Belanda yang telah menginvasi Afrika Selatan mulai abad ke-17. Meskipun penindasan Afrikaner terhadap orang kulit hitam Afrika Selatan telah mendahului pembentukan resmi apartheid pada tahun 1948, tetapi apartheid telah melegalkan dan menegakkan ideologi rasial tertentu yang memisahkan orang Afrika Selatan menjadi kelompok ras yang berbeda secara hukum. Tentu saja, orang kulit hitam Afrika Selatan menentang apartheid sejak awal. Pada sekitar awal tahun 1950, Kongres Nasional Afrika meluncurkan kampanye pembangkangan. Tujuan kampanye ini adalah agar orang kulit hitam Afrika Selatan melanggar undang-undang apartheid dengan memasuki wilayah kulit putih, menggunakan fasilitas kulit putih, dan menolak membawa izin atau paspor domestik yang digunakan pemerintah untuk membatasi pergerakan orang kulit hitam Afrika Selatan di negara mereka sendiri. Namun demikian, sebagai tanggapan, pemerintah melarang Kongres tersebut pada tahun 1960 dan menangkap aktivis terkemuka, Nelson Mandela, pada bulan Agustus tahun 1962. Beruntungnya, pada tahun 1994, apartheid telah resmi dihapuskan di Afrika Selatan. Hal ini butuh waktu puluhan tahun aktivisme, baik dari dalam maupun luar negeri, serta tekanan ekonomi internasional untuk mengakhiri rezim yang memungkinkan minoritas kulit putih negara itu menaklukkan mayoritas kulit hitam. Upaya ini memuncak dalam penghapusan apartheid antara tahun 1990 dan 1994. Pada tanggal 27 April tahun 1994, Afrika Selatan memilih Nelson Mandela, orang yang telah menghabiskan 27 tahun di penjara karena penentangannya terhadap apartheid. Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam. Begitu terpilih, Mandela memulai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kulit hitam dan kulit putih. Kendati demikian, usahanya tidak pernah berjalan dengan mudah, sebab masalah ini telah berlangsung selama berabad-abad dan telah mengakar kuat di masyarakat Afrika Selatan. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi antara kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Upaya-upaya ini diantaranya adalah pembentukan Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Pemerintah Afrika Selatan telah membentuk Undang-Undang yang melarang diskriminasi rasial berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, serta perumahan. Pemerintah Afrika Selatan juga membentuk berbagai program pembangunan guna meningkatkan akses orang-orang kulit hitam terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja. Pemerintah mendorong pembangunan perumahan di negara bagian kulit hitam dengan menghapus Undang-Undang yang mewajibkan orang kulit hitam untuk tinggal di tanah air mereka sendiri. Pemerintah Afrika Selatan juga mendorong pemberdayaan masyarakat kulit hitam untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun demikian, kendati upaya-upaya ini telah membuahkan hasil, tetapi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi antara kulit hitam dan kulit putih masih belum sepenuhnya teratasi. Masalah pemisahan hunian, misalnya, masih belum sepenuhnya teratasi. Demikian ini karena masih banyak orang kulit hitam yang tinggal di daerah kumuh dan kekurangan fasilitas. Di sisi lain, masih banyak juga orang kulit putih yang tinggal di kota-kota kulit putih yang kaya raya. Dan ini berarti bahwa, kendati apartheid telah resmi dihapuskan, nyatanya masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh serta berkelanjutan, agar Afrika Selatan menjadi rumah bagi bangsa yang penuh keadilan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M.